Akibat musim kemarau panjang, debit air di situ lembang Kabupaten Bandung Barat yang merupakan sumber air baku bersih dan masuk ke PDAM Tirtara Harja. Wilayah Cimahi dan Bandung Barat menyusut. Alhasil debit air yang masuk PDAM pun secara otomatis menurun hingga 50%. Inilah video amatir yang direkam petugas PDAM Tirtara Harja. Saat memantau kondisi terakhir debit air di situ lembang Cisarwa Kabupaten Bandung Barat. Dari pantauan petugas, kondisi air di situ lembang pun terlihat menyusut sangat drastis. Kondisi tersebut terjadi akibat musim kemarau panjang sejak beberapa bulan terakhir ini. Dengan menyusutnya air baku bersih, berdampak kepada produksi air baku bersih ke PDAM Tirtara Harja yang menurun hingga 50%. Dari debit normal biasanya 166 liter per detik, kini menjadi 80 liter per detiknya. Manajer Humas PDAM Tirtara Harja Sri Hartati menjelaskan, dengan kondisi situ lembang seperti sekarang ini, tentunya berpengaruh terhadap masuknya produksi air baku ke PDAM Tirtara Harja serta pasokan air kepada warga Cimahi bagian utara dan selatan serta Bandung Barat. Sri menambahkan, kondisi tersebut dinilai cukup kritis. Jika hal tersebut terus terjadi, persediaan air dari situ lembang pun diperkirakan akan cukup untuk 2 bulan ke depan. Memang betul dengan adanya, kami sih mengacu pada perkiraannya, perkiraan cuaca BMKG untuk tahun 2019 ini diperkirakan memang di bulan September sampai Agustus sampai dengan September. Namun saat ini PDAM sudah ada terkena dampaknya, ternyata lebih maju ya di bulan sekitar pertengahan Juni ini, kami sudah terkena dampak. Jadi masuk kemarau khususnya wilayah utara, pelayanan wilayah utara yaitu khususnya Cimahi dan sekitarnya. Untuk mengantisipasi kebutuhan warga Cimahi dan Bandung Barat, pihak PDAM pun setiap harinya melakukan rekayasa jadwal dan penyaluran secara mobile, serta bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah terkait.